Pernah saya tuh tanya sama anak-anak Dek, cita-citamu apa? Dokter Us, tapi dokter yang Hafib Atau dokter yang Hafidho Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat podcast Serembi Kota Barat yang berbahagia dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya Tati Kuresin Akan membawakan acara Bincang-bincang tentang melangkah maju di tahun Hijriah 1443 Dan tentunya saya disini tidak sendirian Saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa Beliau merupakan wakal Islam dari SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta Beliau juga seorang ibu yang cantik soleh Dan tentunya penyabar sekali Beliau adalah Usatit Nur Ariana SAG Bagaimana kabarnya Usatit? Alhamdulillah luar biasa Ustati yang cantik Alhamdulillah Terima kasih Usatit Sehat ya Us Alhamdulillah Dari Mojosongo ya Us ya Iya Bener sekali Dari Mojosongo ke sini itu jauh apa tidak ya? Ya bisa dibilang jauh Bisa dibilang dekat Berarti sedang-sedang saja begitu ya Kalau misalnya cepat ya paling 15 menit Ustati Tapi kalau biasa ya paling 20 menit bisa sampai ke sekolah Itu biasanya Ustati kecepatan tinggi Kalau saya berarti biasa 45 menit itu ya Luar biasa sahabat podcast Pada kesempatan kali ini Kita akan menyambut tahun baru Hijriah Yang mana tahun baru Hijriah ini merupakan tahun baru Islam Yang menandai peristiwa perjalanan Hijriah Nabi Muhammad Dan merupakan penanggalan tahun Hijriah yang digunakan seluruh umat Islam Nah Di sekolah Muhammadiyah PK ini Memiliki visi dan misi tentunya ya Usia Iya betul sekali Iya seperti visinya itu menjadikan sekolah dasar yang unggul dalam ketauhidan dan keilmuan Serta membentuk manusia muslim yang berkualifikasi ulul albab Itu ulul albab itu seperti apa ya Usia? Iya Begini Ustati Memang pada dasarnya itu semua sekolah itu harus mempunyai Visi dan misi Iya Sekolah kita kebetulan sekolah yang islami Yang harus mempunyai visi yang islami juga Jadi ibaratnya siswa SD Muhammadiyah PK itu Selain mempunyai ilmu itu juga diharapkan mempunyai ahlak yang islami pula Nah seperti itu Ustati Oh iya 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 baik Jadi selain mendapatkan ilmu nanti sudah dibekali dengan ahlak dan karakter yang mumpuni yang sudah luar biasa ya Usia Betul sekali Alhamdulillah sekolah luar biasa ini Sahabat 4KES bisa merapat ya silahkan Mungkin dari segi pembelajaran yang ada di sekolah ini Seperti apa ya Us? Selama pandemi ini Iya begini Ustati Mungkin sobat PK di rumah mungkin juga belum tahu tadi Ustati Islami itu seperti apa ya? Pemisalannya seperti apa? Mungkin bisa saya jelaskan dulu ya Ustati Oh iya silahkan silahkan Jadi misalnya seperti ini Ustati DSDPK itu anak-anak itu mempunyai bakat masing-masing Mungkin ada yang bakatnya itu dalam hal menulis Jurnalis ya maksudnya Ustati Mungkin ada yang berbakat dalam berhitung IPA dia suka akan teori-teori IPA Membuat apa praktek-praktek apa Nah itu harus dibarengi dengan perilaku yang islami pula Misalnya kita selalu memberikan ilmu kepada anak-anak Setiap kali kita makan dan minum itu harus dengan duduk Pembiasaan berarti ya Ustati Pembiasaan Kita juga menanamkan karakter itu tadi Ustati Harusnya anak-anak juga makan dan minum duduk Gurunya pun juga harus seperti itu Menjadi contoh Seringkali kita juga kadang hilaf ya Ustati Namanya menerja kadang-kadang hilaf ya Nah itu kadang guru atau murid ya sama-sama Misalnya kita tidak secara sadar minumnya atau makannya Mungkin sambil berdiri Anak-anak mengingatkan kepada kita Kita juga saling mengingatkan Saling mengingatkan satu sama lain ya Ustia Harus seperti itu Jadi ibaratnya perilaku-perlaku seperti itu Seperti tadi misalnya ada juga Ustati Saya tuh sampai merinding dulu tuh Pernah saya tuh tanya sama anak-anak Dek cita-citamu apa? Dokter Us Tapi dokter yang hafib atau dokter yang hafib Subhanallah Seperti itu Ustati Lu saya pernah tanya sama anak siapa? Ya lupa saya Ustati Pernah tuh jawabnya seperti itu Saya tuh sampai merinding Ya Allah semoga cita-cita kamu tercapai nak Amin Amin Berdoanya seperti itu Ustati Karena doa seorang guru itu memang mustajab ya Ustia Doanya orang tua Jadi ibaratnya harus kita juga selalu menanamkan ke anak-anak Selalu menghormati orang tua kalian Berkata yang sopan itu Ustati Iya kan Ustati Itu perlu ditanamkan Betul sekali Mungkin juga selain melaksanakan yang wajib seperti sholat lima waktu Itu harus dibaringi dengan sholat sunahnya Sholat duha, sholat tahajud Baik Untuk menyempurnakan sholat wajib ya Ustia Bahkan puasa juga Ustati Ada puasa Ramadan, puasa sunah Bahkan siswa-siswa SDPK itu sudah banyak sekali loh Ustati Yang melaksanakan puasa Senin, Kamis itu Alhamdulillah Banyak sekali juga laporan dari orang tuanya yang seperti itu Mulai dari Karena saya kebetulan megangnya kelas 3 ya Ustati ya Itu adalah laporan itu orang tua yang Ini Ust, baru melaksanakan puasa Senin, Kamis Ust Nah, kadang gurunya kalah ya Ustati ya Jadi luar biasa anak-anak ini Semoga lebih rajin daripada burunya Semoga nanti bisa semuanya rajin ya Ustia Amin, amin Terus berkaitan dengan materi pembelajaran tadi Nah, itu kita punya buku BBD Ismubah seperti ini Ustati Nah, buku BBD Ismubah seperti ini Terus, ini hasil karya Ustadz-Ustadz dari klaster agama Ini sesuai dengan PP Muhammadiyah tentunya ya Ustati ya Ini sudah dibuat satu semester Nah, itu dari untuk materi Ismubah Materi Ismubahnya Untuk yang lainnya sudah dibuatkan juga ya Ustia Selain Ismubah juga ada materi tematik atau matematika ya dan lain-lain Sudah pada berdiri sendiri juga itu ya Ini juga Betul Ustati Nah, ini juga sama seperti ini Ustati Dari klaster agama juga membuat buku mutobah seperti ini Ustati Oh, iya Isinya apa? Ini adalah isinya monitoring ibadah Nah, misalnya Apakah anak-anak sudah melaksanakan wudhu dengan benar? Apakah sholat subuhnya ini tanpa diingatkan? Sholat tahajud, minimal itu sudah melaksanakan berapa kali? Di sini ada semuanya Ustati Oh, iya Sekalian juga ngajinya Kalau di rumah itu ngaji apa enggak Ini sebagai monitoring ibadahnya anak-anak Nah, kebetulan Ustati Selama pandemi ini Kita akan Buku ini istilahnya akan dicek Us-usnya itu setiap bulan sekali nantinya Ustati Dikumpulkan itu berarti ya Ustati Iya, nanti biar kita tahu Biar kita tahu Oh, anak ini si A Ternyata dia melaksanakan sholat itu tanpa diingatkan Jadi kita seperti itu Ustati Ada lagi yang namanya Buku pedoman ibadah Oh, itu untuk memandu setiap Apa namanya Langkah-langkah ibadah Sesuai dengan Tarji Muhammadiyah tentunya ya Ustati Ada doa dan tikir Ada hadis Ada mafudot Nah, yang ini Sebagai Pedoman ibadahnya anak-anak Nah, seperti itu Ustati Untuk materi pembelajarannya Pembelajaran dan pembiasaan tentunya ya Ustati Iya Oh iya Ustati Saya lupa Ustati Untuk Ini juga Pembiasaan Mengajinya Ustati Oh, dari segi mengaji Seperti apa itu Ustati Mungkin kalau di tempat lain ya maaf Kalau memang untuk metode mengaji itu kan memang beda-beda Ya, banyak sekali Ya, yang ikhrok Seperti itu Ustati Kalau di PKI itu kebetulan menggunakan metode tasdid seperti ini Oh, itu apa keunggulan dari Tajdid? Insya Allah Dengan memakai metode tasdid ini Anak akan cepat dalam membaca Al-Quran Oh, jadi untuk mempercepat gitu ya Ustati Mempercepat membaca Al-Quran Begitu Ustati Tajdid disertai dengan buku birunya itu apa Ust? Iya, kalau buku birunya ini tilawahnya Oh, tilawahnya Jadi ini sudah lebih ke Tajwidnya ya Ustati Maaf Ustati Kalau yang pertama itu tilawahnya dulu Oh, tilawah dulu baru Tajwidnya Baik Jadi nantinya diharapkan Seluruh siswa SD Muhammadiyah PK ini Mampu membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Sesuai Tajwid dan mahridul huruf Tentunya ya Ustati ya Alhamdulillah Subhanallah luar biasa sekali Untuk Pembelajaran yang sudah disiapkan oleh sekolah ini Sudah membuat terobosan-terobosan baru ya Tentunya Ustati Selain dari pembelajaran Pembiasaan Mungkin Ada lagi terobosan yang Diadakan di sekolah ini Ust? Iya Kita mulai dari Mungkin kegiatan keagamaan ya Ustati Jadi di SD Muhammadiyah PK ini Baik Dulu waktu saat normal Ataupun masa daring ini Kegiatan itu semuanya tetap berjalan Walaupun secara daring atau virtual Ibaratnya ya Ustati Jadi kalau semisal Untuk kegiatan akak keamanan itu ada PHBI PHBI itu Peringatan Hari Besar Islam Nah Di situ nanti ada lomba-lomba Kajian Ya jadi di mana Para siswa itu yang mempunyai bakat Dan ataupun tidak itu Dipersilahkan untuk Mengirimkan Mengikuti Oh ya mengikuti baratnya Misalnya lomba mengaji Terus lomba Kalau yang untuk muharam ini Ustati Kita memperingatinya nanti dengan Mengaji Anak-anak itu mengirimkan Surat Al-Fatihah dengan pola Nahawan Nah jadi Memang untuk tahun ini Kita itu Mengajinya itu dengan pola Irama Nahawan Ustati Sesuai dengan petunjuk majelis Nah baik-baik Jadi Kita juga sudah Ada buku Panduanya seperti ini Ya Sama Irama Nahawan Nah ini diterbitkan juga oleh Para tim-tim ya Ustati Tim Sukses Iya Dari panitia Betul sekali Tahsin metode Nahawan Majelis Surakarta ya usia itu Iya betul Jadi di mana nanti Anak-anak mengirimkan Ngajinya itu Melalui Tentunya Google Form ya dikirim lewat Panitia Nah ada lagi Betul Arkom Ustati Oh iya Nah kalau dulu Saat Dilaksanakannya kapan itu usia Kalau Betul Arkom itu Kalau kelas 6 itu Setiap tahun 3 kali Tapi kalau untuk kelas 3, 4, 5 Itu Sekali Ustati Insya Allah nanti di bulan Oktober Oh baik Berarti yang mengikuti Betul Arkom disini Tidak semua peserta Dari kelas 1 ya usia Karena kan Sudah menginap Ustati Nah nanti kalau kelas 1 dan 2 Kasian nanti Iya masih Masih perlu Penanganan yang Khusus Khusus Nanti kalau nyari mamahnya Saya bingung nanti Ustati Mamahnya tidak dibulangkan nanti Jadi kalau Saat normal itu Menginap Ustati Kalau Betul Arkom ini Anak-anak menginap Di sekolahan Di sekolahan Apa Mungkin bisa Adakah di tempat Diadakan di tempat lain Ya memungkinkan Yang tahun Kita sebelum pandemi Itu pernah Di Penginapan luar juga Ustati Oh iya Anak-anak senangat Mencari suasana baru ya usia Mencari suasana baru Biar anak-anak lebih semangat lagi Lebih press lagi ya usia Terus ada lagi ujian kenaikan level Ustati Ujian kenaikan level Itu ujian kenaikan level itu Jadi bagi para siswa Karena sebelum masuk ke itu ya Jadi lulus dari SDPK itu Diharapkan siswa itu Tiga jus itu sudah lancar Atau sudah hafal Mampu menghafalkan tiga jus Ya lulus kelas enam itu Mampu menghafalkan Tiga jus Terus ada yang namanya Ujian kenaikan level Nah itu dilaksanakan Setiap bulan Agustus Oktober dan Desember Nah tiga tahap Ustati Jadi bagi Untuk apa itu usia Nah ini Ustati Jadi bagi para siswa Yang kira-kira itu Misalnya Kelas satu Atau kelas dua kelas tiga itu Sudah lulus jus tiga puluh Sudah selesai Sudah selesai Itu bisa Menyetorkan Hafalannya ini Kepada tim penguji Lewatnya PA dulu Ustati Oh lewat PA dulu Sebelum mengikuti tes ya usia Sebelum mengikuti tes Lewat PA dulu Disetorkan Jus tiga puluh itu Nah nanti Baru Diujikan ke penguji Nah dinyatakan lolos Nah nanti dia Boleh mengikuti Wisuda Tafid Nah begitu pula yang Jus tiga puluh selesai Misalnya dia Bulan Agustus ini Jus tiga puluh selesai Dia berhak untuk Melanjutkan yang Jus dua sembilan Dan Seperti itu Banyak sekali Ustati kemarin Kelas satu Kelas dua itu Sudah pada ikut ya usia Alhamdulillah Ya Allah Masa pandemi memang Jika kita Pergunakan dengan baik Itu akan Menghasilkan Sebanyak-banyaknya Kebaikan Bisa dibuat Dipergunakan Untuk menghafal Sebanyak-banyaknya Ibaratnya Ada hikmah Di balik Allah itu Menguji Menguji Pandemi Ya Ya Allah Terus ada nanti Kalau bulan Ramadan Itu kegiatan Ramadan Juga ada Ada pesantren Ramadan Namanya Ustati Ya Kita pandemi Ya virtual Tapi kalau enggak Ya kita menghina Semua ini Selama pandemi Tetap dilaksanakan Dengan virtual Terus ada satu lagi Ustati saya lupa ini Ini namanya Kenceleng surga Kenceleng surga Ini Apa namanya Membiasakan 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 Anak-anak Untuk berinfak Lewat kenceleng ini Kita bekerjasama Dengan lazismu Ya lazismu Jadi Untuk apa gunanya Jadi semisal Kemarin Ada korban Banjir Atau bempa Nah kita memberikan Hasil kenceleng Anak-anak ini Kepada Orang-orang Yang membutuhkan Seperti itu Lalu Lalu lazismu Ya betul sekali Terus mungkin karena ini Dampak Pandemi juga ya Ustati ya Kita juga Memberikan bantuan Kepada Orang-orang tersebut Lewat Infaknya Anak-anak Begitu Ustati Baik Baik saudara Dan sahabat Vodkes Serampi Kota Barat Yang berbahagia Luar biasa Pemaparan Terkait dengan Pembelajaran Dan terobosan-terobosan Baru dari sekolah Muhammadiyah PK ini Luar biasa sekali Ternyata Ternyata Selama pandemi ini Pelayanannya Tidak berubah Ya Selama pandemi Dan Dulu Masih normal Tidak berubah Sekolah ini Tetap memberikan Pelayanan yang Terbaik Kepada Siswa-siswanya Tentunya ya Ust Dengan Pemantauan Tadi Seperti yang Disampaikan Ustati Pemantauan Ke anak-anak Untuk Memantau Kebiasaan Ibadah Dengan Adanya Buku Mutoba Tadi Kemudian Sapa Pagi Sapa Sore Anak-anak Tetap Disapa Anak-anak Tetap Mendapat Perhatian Dari Gurunya Anak-anak Mendapatkan Ilmu Sesuai Dengan Forsinya Pihak Sekolah Sudah Membuat Semaksimal Mungkin Sekreatif Mungkin Untuk Mempermudah Belajar Anak Seperti tadi BBD Yang Ismuba Luar biasa Bagus Sekali Selain Dari BBD Ismuba Ada juga BBD Untuk materi-materi Lain Sudah Disiapkan Sebaik Mungkin Alhamdulillah Mungkin Seperti ini Ustati Ada lagi Hari Berbahasa Arak Ada lagi Terobosan Baru Jadi Setiap Hari Jumat Ustati Kami Dari Klaster Abama Itu Memberikan Ibaratnya Dua Kosa Kata Mufrodat Itu Kepada Per PA Per PA Dulu Ustati Per PA Nanti Karena Kita Murojaahnya Per PA Ustati Untuk Mempermudah Pemantauan Jadi Tidak Melewati Zoom Yang Besar Sesekali Zoom Besar Tetapi Kita Ada yang Namanya Murojaah Per PA Itu Sekalian Sapa pagi Nanti Kita Peranya PA Itu Apa Apa Ustati PA Itu Pembimbing Akademi Jadi Ibaratnya PA ini Tugasnya Ini Mengawasi Menghandle Anak-anak Dari Segi Aktifitas Harianya Pagi Sudah Selat Jumlah Belum Dek Sudah Selat Jumlah Belum Jadi Anak-anak Merasa Masih Punya Usnya Walaupun Secara Dering Masih Tetap Diperhatikan Tidak Lepas Begitu Saja Betul Sekali Ustati Di BBD Ismubah Ini pun Ada yang Namanya Suplemen AKM Ustati Sudah Dijantumkan Karena Pada Tahun Ini Insyaallah Sobat Fodkes Rambi Kota Barat Kita Akan Mengikuti AKM Yang akan Diselenggarakan Di Kelas 5 Tentunya Nanti Ini Sudah Dibiasakan Dari Kelas 1 Persiapannya Memang Luar Biasa Sekali Sobat Fodkes Jadi Bagi Sahabat Fodkes Dimana Pun Berada Yang Memiliki Ananda Putra Putri Tercintanya Monggo Dipersilahkan Untuk Dititipkan Di sekolah Ini Insyaallah Pelayanan Sekolah Ini Sudah Luar Biasa Sudah Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Tentunya Seperti Yang Sudah Disampaikan Ustati Tadi Dari Segi Pembiasaan Dari Segi Akademik Dan Dari Segi Yang Lainnya Ada Terobosan Baru Seperti Tadi Berbahasa Insyaallah Nanti Targetnya Atau Harapannya Itu Ingin Siswa-siswinya Itu Mampu Berbahasa Arab Walaupun Masih Menggunakan Kalimat Sederhana Setidaknya Anak-anak Tersebut Mengenal 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 Dan Mampu Berani Mengucapkan Yang pertama Itu Harus Berani Dulu Kemudian Kalau Segi Pemanfaatan Teknologinya Itu Mungkin Dari Untuk Pembelajaran Seperti apa Itu Ya Itu Tadi Ustati Kembali Ke Sarana Perasanan Dari Sekolah Ustati Karena Sekolah Itu Juga Akan Punya Insyaallah Ini Dalam Kerjasama Dengan Pihak-pihak Yang lain Dalam Pengembangan Sekolah Jadi Untuk Memudahkan Anak Belajar Kita Akan Punya Website Pembelajaran Yang Digitalisasi Ibaratnya Nanti Ada Jadwal Bangsoal Rekab nilai Absen Semuanya Ataupun Pembayaran Online Itu Melalui Digital Itu Tadi Jadi Ini Seperti Itu Ustati Jadi Ini Berarti Memanfaatkan Teknologi Semaksimal Mungkin Untuk Mempermudah Jamannya Sudah Masanya Semua Serbat Teknologi Tentunya Untuk Pemanfaatan Teknologi Di sini Pihak Sekolah Tetap Memantau Agar Tetap Berjalan Sesuai Dengan Syariat Islam Alhamdulillah Baik Sahabat Podcast Serambi Kota Barat Yang Berbahagia Dimanapun Berada Sudah Banyak Yang Disampaikan Oleh Us Atid Terkait Dengan Apa Yang Ada Di Sekolah Apa Terobosan Terobosan Baru Yang Ada Di Sekolah Muhammadiyah PK Ini Tentunya Tentunya Dalam Menyambut Dan Dalam Proses Selama Tahun Baru Hijriah Nanti Kedepannya Ya Usia Luar biasa Sekali Mungkin Dari Segi Pembelajaran Juga Anak-anak Tetap Mengikuti Seperti Layaknya Belajar Waktu Normal Usia Walaupun Masa Daring Tapi Mereka Belajarnya Berbeda Tempat Saja Insya Allah Tetap Terpantau Us-usnya Alhamdulillah Jadi Hanya Yang Membedakan Tempat Pembiasaan Tetap Dilaksanakan Pembelajaran Tetap Dilaksanakan Dan Sesuai Jamnya Kegiatan Yang lain Selain Pembelajaran Dilaksanakan Jadi Semuanya Seimbang Insya Allah Tidak Akan Menyesal Sahabat Podcast Rambi Kota Barat Jika Memasukkan Ananda Putra-putrinya Ke sekolah Ini Baik Bincang-bincang Kita kali ini Kita cukup Sampai disini Saya ucapkan Banyak terima kasih Usatit Atas waktunya Sudah berkenan Jauh-jauh Dari Mojosongo Datang ke Kota Barat Ini Semoga Kita semua Selalu Dalam lindungan Allah Dan Tetap Diberi Kesehatan Umur panjang Yang berkah Mungkin ada Quote Yang bisa Disampaikan Itu Ya Baik Anak-anak Semuanya Satu Muharam Itu Tahun Barunya Umat Islam Ustaz Ustaz DSD Muhammad Yah PK Hanya Berpesan Kepada Kalian Semua Yang Pertama Jagalah Sholat Kalian Jagalah Sholat Kalian Dimanapun Kalian Berada Karena Hal Inilah Sholat Itu Kan Akan Ditanya Besok Di Hari Kiamat Nanti Yang Pertama Kali Pertanggung Pertama Kali Adalah Sholat Yang kedua Berbaktilah Dengan Kedua Orang tua Kalian Dengan Bagaimana Berkata Berkata Sopan Kepada Orang tua Kalian Melakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Orang tua Membantu Orang tua Walaupun Sekedar Hanya Membantu Menyapu Atau Mengerjakan Mencuci Piring Karena Memang Kalau Mencuci Piring Sudah Dilakukan Di SD Muhammad APK Sudah 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 Terbiasa Terbiasa Nah Terus Yang Terakhir Jagalah Kesehatan Kalian Tetap Prokes Dengan Memakai Masker Dimanapun Kalian Berada Tetap Semangat Semangat Belajarnya Karena Pandemi Belum Berakhir Nah Begitu Ustati Yang bisa Saya Sampaikan Baik Ustati Terima Kasih Pesan Pesan Untuk Siswa Siswi SD Muhammadiyah PK Kota Barat Yang Mana Kita Harus Tetap Menjaga Kewajiban Kita Sebagai Umat Islam Tentunya Dan Kita Kembali Lagi Kita Menjalankan Mengikuti Dan Mengamalkan Misi Visi Misi Sekolah SD Muhammadiyah Program Kota Barat Ini Menjadikan Generasi Ulul Albab Jadi Pembiasaan Karakter Semuanya Itu Harus Dibiasakan Sampai Akhir Hayat Kita Terima Terima Kasih Atas Waktunya Mari Kita Akhiri Perjumpaan Kita Kali Ini Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh